Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan aku di channel Pojibona Kalinak berada di Stadion Glorabung Tomo lagi untuk melihat update-an terbarunya. Nah, kalau kalian penasaran, ikutin terus video ini. Bagi yang belum subscribe, pencet tombol subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Mirsa, aku ajak kalian untuk melihat update-an terbaru dari batu puffing yang dipasang. Nah, seperti ini. Ini adalah tribun di sebelah selatan, ya, pemirsa. Dan progress terbarunya seperti ini. Ternyata dipuffing semua pemirsa di sebelah sana juga sudah mulai dikeruk. Berarti memang harus di, seperti yang di pemirsa, dikasih lapisan. Dulu baru biar tanahnya keras, ya, tidak goyang. Terus yang di sebelah sini sudah dipuffing pemirsa. Puffingnya itu juga bermotif sepertinya mengikuti yang ada di tribun 21 dan 22. Seperti ini, aku ajak kalian untuk melihat, ya, ke sana. Ayo. Hari ini tuh ada pembersihan massal, ya, pemirsa. Mungkin, apa ya, mengajak dari dinas-dinas terkait, ya, pemirsa, untuk bersih-bersih GBT. Karena tanggal 14 sudah aktif dipakai, pemirsa, ya, dan seperti ini situasinya. Ini yang kemarin masih dikerjakan, sekarang sudah dipuffing, ya. Seperti ini banyak sekali yang olahraga ini hari minggu. Seperti ini, pemirsa. Namun, aku ajak kalian untuk melihat batu puffing-nya seperti ini. Yang di sebelah sana itu sebelah timur, ya. Belum dipuffing. Masih progres, ya, pemirsa. Nah, seperti ini. Kita lihat. Ini ke-20, seperti ini, ya, sudah dipuffing. Ternyata, puffing-nya menyeluruh, bakal menyeluruh ke area Stadion Gelora Bung Tomo. Seperti ini, pemirsa. Hari ini tuh ada pembersihan massal, ya. Jadi, rada ramai hari ini. Tuh, pemirsa. Di sana ada penyiraman rumput KBT. Kita lihat, ya. Kita lihat, pemirsa. Penyiraman rumput KBT. Jadi, rumput KBT ini disiram terus, ya. Biar subur, pemirsa. Tuh. Dan, misalnya seperti itu. Itu tangga darurat, ya. Sudah dipasang di cat warna putih. Itu tribun selatan. Seperti ini. Kondisi rumputnya, pemirsa. Nah, pemirsa seperti ini, ya. Penyiraman rumput di Stadion Gelora Bung Tomo. Ini sprinkle-nya. Rumputnya bisa kalian lihat sendiri seperti ini. Tuh. Di sana tribun sebelah utara. Hari ini tuh banyak. Gak ngerti ya? Bersedinas atau kelompok masyarakat, ya. Pokoknya, katanya sih akan ada bersih-bersih masal. Seperti itu. Seperti ini. Situasi di lapang utama. Stadion Gelora Bung Tomo. Tuh, mirsa. Ini ada, ya. Ini tribun sebelah timur. Ada dua, ya. Sama yang sana. Tuh, mirsa seperti ini. Penyiraman rumput di lapangan utama GBT. Jadi, mirsa seperti ini, ya. Ada penyiraman rumput di lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo. Tuh. Katanya hari ini tuh ada bersih-bersih masal. Lihat, ya. Ini tanggung tribun sebelah timur. Kalian bisa lihat, ya. Ini tanggung darurat di tribun sebelah timur. Ada dua, satu. Dan yang di sebelah sana. Kelihatan nggak sih? Itu satu. Terus di tribun. Ini. Ini adalah tribun selatan. Dan di sana juga ada lagi di tribun sebelah timur ini. Seperti ini update-an GBT hari ini. Rumputnya bagus, mirsa. Menurutnya seperti ini. Kondisi terbaru dari rumput lapangan Stadion Gelora Bung Tomo. Aku ajak kalian mengelilingi, ya. Ini aku di sisi sebelah timur lapangan. Jadi, karena aku ke sini itu pagi. Jadi, selalu nemu momen penyiraman rumput, ya. Kayak gini, pemirsa. Terima kasih. selamat menikmati mengusah sekarang aku berada di sisi sebelah utaranya stadion seperti ini aku berada di sisi sebelah utaranya ke hina yo di tangga daruratnya GBT tidak bisa aku lupa pakai mic aku tadi berada di tangga daruratnya GBT sekarang aku berada di Tribun Timur kita melihat di stadion nafasnya habis pemirsa seperti ini nah pemirsa sepertinya pagi ini tuh fokus di bersih-bersih ya tuh seperti ini bersih-bersih lapangan dan Tribun oh iya kemarin ada yang komen tidak ada lampu ada pemirsa itu nyala tuh sekarang aku ajak kalian untuk melihat update tanpa penguat sinyal ya aku zoom ini bisa tau kan tanganku yang fokus di tangan kini loh nah ini itu adalah penguat sinyal katanya sudah selesai dipasang dan digebetin ada wifi ada CCTV ada CCTV ada CCTV semuanya ada pemirsa ya fasilitasnya sudah dipenuhi dan seperti ini update tanpa hari ini pemirsa tuh penyiraman rumput di lapangan utama Stadion Glorabung Tomo Surabaya oke pemirsa seperti itu ya update tanpa terbarunya nah kayak gini kalian bisa komen ya di kolom komentar menurut kalian bagaimana update tangpt menjelang kualifikasi piala afc U20 Surabaya Indonesia tuh nah bisa seperti ini situasi di tribun sebelah timur bisa kalian lihat bisa kalian lihat itu ya nah sekarang aku aja kalian turun ya disana tribun sebelah utara belum ada scoring boardnya turun disini aja pemirsa nah seperti ini situasi di dalam tribun sudah bersih ya tuh aku aja kalian lihat situasi di luar di luar ya seperti ini ini sisi sebelah timurnya tuh misalnya kayak gini ya ini akan segera di buffing tanahnya sudah di keruk tinggal dikasih tubuh misalnya terpal atau apa gitu ya namanya kita turun nah seperti itu area luarnya ya yang sekarang lagi dikerjakan kemudiannya sudah dikasih ya yang segera dikasih ya disana mungkin pembangunan disana mungkin pembangunan jet set ya gak tau mungkin dia tuh musah selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton